Terima kasih Prof. Laksonok. Terima kasih. 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 bidang termasuk penelitian, keahlian penelitian mengelola, memimpin dan mengembangkan program penelitian jadi kemandirian itu adalah tujuan akhir dari semua tujuan yang ada kita ada 4 program studi, ilmu biomedik terus kemudian ada ilmu kedokteran kini, kesehatan masyarakat dan ilmu pendidikan kedokteran namun demikian setelah ada kluster-kluster tiga bidang ini itu bisa menjadi suatu interaksi masing-masing contoh misalnya teman-teman dari ilmu kesehatan masyarakat misalnya, misalnya teman-teman dari lingkungan itu bisa menelitinya ada bidang boleh dia murni kedokteran klinik tidak masalah, tapi misalnya seorang klinisi misalnya akan ingin mengembangkan suatu biomarker, itu tidak lepas dari bidang ilmu biomedik atau misalnya kedokteran klinik ingin meneliti apa, genetik misalnya tidak lepas dari bidang ilmu biomedik demikian pula pendidikan kedokteran jadi saling saling berinteraksi nah, pelaksanaan perkuliahan reguler dan khusus tapi kita sekarang yang banyak adalah yang reguler jadi ini perkuliahan ada mata kuliah umum dijalankan satu semester dan ada perkuliahan MKDK, MKK, dan MKPD oke nah itu semua awalnya nah sekarang bagaimana prosedur seleksi calon peserta program dokter jadi ini nanti yang perlu disiapkan oleh bapak ibu yang disini kalau disini tadi Prof. Laksono sudah sudah menjelaskan bahwa ini adalah persiapan untuk mendaftar program dokter boleh mendaftar di UGM boleh mendaftar di tempat lainnya mengapa persiapan ini kita lebih mempersiapkan kira-kira praproposal apa yang bisa diraih disini nah praproposal ini ini kegunaannya adalah untuk tahap seleksi ya jadi seleksi tahap pertama itu tufel dan TPA ini direktorat akademik yang UGM yang menyelenggarakan jadi disini kemudian setelah itu setelah lolos tufel TPA itu keputusannya nanti akan masuk ke pengelola ya itu diseleksi oleh siapa pengelola program dokter wakil dekan bidang yang membaik pasca sarjana narasumber bidang studinya atau klaster jadi kita sudah nanti besok besok sore ya itu akan bertemu kira-kira klaster apa nah beliau-beliau ini apa yang ada di klaster yang sesuai dengan bidang ilmu yang diminati itu kami ikut sertakan di dalam seleksi kemudian setelah itu setelah diputuskan disini nanti keputusan terakhir adalah pengelola program dokter itu ada diterima dengan perbaikan belum diterima ditolak ya tidak diterima kemudian setelah masuk setelah ini diumumkan pemilihan mata kuliah pemilihan mata kuliah itu juga apa narasumber dan klaster ya ini yang di itu nah ini berlaku untuk tahun angkatan 2014-2015 termasuk Bapak Ibu apabila akan mendaftarkan di UGM nah peserta peserta program dokter itu dikategorikan menjadi peserta lulusan S2 sebidang atau dokter dokter MS spesialis jadi yang spesialisnya menggunakan double degree master kemudian yang kedua adalah peserta lulusan S2 tidak sebidang atau dokter spesialis jadi dokter yang sudah spesialis itu bisa mendaftar itu kami masukkan ke kategori lulusan yang tidak sebidang nah ini dibedakan dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh jadi mata kuliah yang ditempuh untuk yang S2 tidak sebidang atau yang dokter spesialis itu lebih banyak dibanding yang lulusan S2 sebidang atau dokter MS spesialis nah ini contohnya lagi yang S2 tidak sebidang teman-teman mungkin dari pendidikan kedokteran kalau zaman sekarang sudah banyak sekali S2 yang S2 pendidikan kedokteran tapi yang belum misalnya masternya bukan bidang itu itu nanti ada semacam matrikulasinya jadi jumlah SKSnya lebih panjang untuk itu nah ini contohnya beban studi jumlah SKS yang untuk S2 sebidang MS spesialis itu ini ini apa itu namanya 2014 sampai 2015 sebelumnya yang sesudahnya cukup panjang seperti ini kalau yang dulu itu adalah 40 sama 52 SKS nah ini yang baru kami kembangkan cukup tinggi karena ini apa aturan dignas yang baru pasti Bapak Ibu yang dosen sudah pernah membaca untuk S2 dan S3 itu 72 SKS tapi jangan khawatir karena kami sudah membaginya sedemikian cantik ini SKSnya nah ini dia jadi tampaknya sama dengan seperti yang lalu tapi hanya ujian komprehensif itu kami hitung 4 SKS yang dulu tidak kami SKSkan terus kemudian seminar hasil penelitian 6 SKS publikasi internasional 22 SKS jadi totalnya kalau kita lihat 72 SKS jadi apa sebetulnya sama dengan kita cuman sekarang ada beberapa titik yang dulu belum kami SKSkan sekarang kami SKSkan demikian ya jangan terlalu khawatir bahwa 72 SKS itu banyak sekali memang banyak sekali ini mungkin Proflaks bisa ke atas ke dikti sana ini kok 72 SKS mampus nanti 72 SKS sampai gak bisa bernama bayangkan banyak sekali tapi tetap kami siasati supaya tidak apa itu namanya ter apa ya ter itu arus maksudnya tidak hilang dari karena arus itu kami hitung jadi ujian komprehensif dulu tidak pakai SKS sekarang kami beri SKS jadi nanti hitungan IPK nya itu apa tampak oke jadi jangan khawatir ya 72 SKS nah ini ini adalah mata kuliah mata kuliah yang harus ditempu mata kuliah umum ini wajib ditempu oleh seluruh mahasiswa disini ada filsafat ilmu etika penelitian dan sebagainya ada metodologi penelitian biostatik kemudian di UGM itu disyaratkan mukim selama satu semester jadi selama satu semester itu diwajibkan ada di kampus UGM itu aturan dari UGM kemudian mata kuliah dasar keahlian ini bisa diambil dari beberapa program studi yang ada S2 yang ada di lingkungan FKUGM jadi boleh saja misalnya Bapak Ibu sit in atau ikut kuliah di S2 tapi tentunya dengan apa itu mendaftar dahulu ya ini sudah dilakukan ya sudah dilakukan terutama untuk mata kuliah dasar keahlian kemudian untuk mata kuliah penunjang disertasi mata kuliah penunjang disertasi ini sifatnya sangat individual sangat tergantung dari apa itu judul dari topik yang Bapak Ibu ambil nah ini sesuai kebutuhan ini ditentukan oleh calon pembimbing narasumber dari klaster masing-masing jadi nanti klaster dia punya mereka dari klaster itu mempunyai daftar mata kuliah mata kuliah beserta perlengkapannya jadwalnya dan dosennya itu bisa diambil dari klaster tersebut dan ini persetujuan dan kesediaan dari dosen pengampu jadi bisa yang mau ngajar adalah tim dan ini pemilihan pemilihannya ini oleh siapa oleh yang bersangkutan kemudian dengan narasumber atau calon pembimbing kemudian dengan tim klaster ini bawahnya gak kelihatan jadi tergantung kita kami tidak kami pengelola tidak ini harus ikutin ini tergantung dari kebutuhan kita yang kurang apa kadang-kadang calon pembimbing atau narasumber mengatakan oh ini untuk memperkuat disertasi coba kamu ambil saudara ambil bidang ilmu ini mata kuliah ini bisa misalnya kalau ada perkuliahan boleh set in disitu atau mengadakan sendiri tapi dengan dosen bersedia untuk memberikan misalnya narasumber tidak tahu siapa dosen itu nanti kami pengelola yang akan mencarikan apa itu namanya narasumber atau dosen yang ada disana nah ini adalah proses pelaksanaan program cukup panjang ya jadi Bapak Ibu kalau betul-betul sudah ingin masuk ke program dokter artinya komitmennya sudah ya saya memutuskan untuk mengambil program dokter karena program dokter itu tidak apa program yang yang apa yang ikut ikut alur saja aliran saja tidak tidak seperti S1 sejak SMP SMA itu kan ikut kita kan program dokter sama sekali tidak ini sangat sekali tergantung dari Bapak Ibu sendiri kalau misalnya komitmen oke saya mau masuk program dokter artinya sudah yang diperhitungan artinya sudah dengan kesukaran kesukaran kemudahan kemudahan yang akan kita lakukan termasuk juga biaya namun jangan khawatir karena biaya itu sebetulnya banyak di mana-mana tergantung kita saja mencari peluang-peluang tersebut itu nomor satu adalah komitmen komitmen diri sendiri mungkin tadi Prof Rika sudah mungkin nanti Prof Laksona akan menjelaskan lebih dalam tapi yang pertama itu ada komitmen mengapa karena proses pelaksanaan program dokter itu sangat panjang awal pendaftaran dulu di pendaftaran ini sudah mungkin kalau saat kita S1 itu mungkin tidak terlalu sulit karena kan rame-rame dengan teman-teman kita prosesnya pendaftaran sama dengan S1 atau S2 online nah ini mudah-mudahan ini saya lihat masih mudah-mudah jadi tidak ada yang gap-tag tidak maksudnya karena ini semua kita menggunakan apa itu namanya online pakai IT membayar pun juga juga host to host maksudnya itu kadang-kadang kalau salah kita mencet atau salah kita mengisi kolom itu nanti gagal semua bisa jadi pernah kejadian salah menekan ini tombol atau salah menekan itu harus membayar ulang lagi karena ininya seranjur sudah masuk nah itu terjadi dan karena ini mesin untuk meminta kembali yang sudah kita bayar itu lamanya mungkin lebih banyak lamanya dibanding kalau kita mendaftar ulang lamanya jadi waktu dan dananya itu tidak sepadan itu bisa terjadi dan banyak kejadian karena itu nah untuk itu kalau yang sudah merasa tua jangan merasa mudah semua maksudnya yang yang gap-tag itu ajak apa sekretaris atau siapa untuk ikut serta di dalam mengisikan itu karena ini apa itu namanya sama sih klik ini tulis apa klik ini tulis apa hati-hati dalam pendaftaran baca sungguh-sungguh aturannya jangan nge-klik dulu sebelum sampai akhir dibaca nanti ya itu tadi kesalahan nge-klik itu sudah sudah ini sudah kelewat gitu kan itu banyak kejadian sudah bayar sudah nge-klik tapi salah nge-kliknya terus waduh sudah terlanjur sana harus bayar lagi karena dia harus memasukkan password di situ nah ini yang nah ini yang hati-hati pendaftaran pun sudah cukup sulit makanya komitmennya itu harus tidak harus pantang putus asa ya nanti sampai akhir itu pantang putus asa tidak boleh putus asa ya itu kemudian nanti seleksi seleksi sedikit kami beri bayangan tahun lalu 2014 2015 angkatkan itu yang mendaftar sekitar 130-an tapi yang kami terima yang memenuhi syarat dan kami terima sekitar 40 jadi cukup banyak sekali persaingannya ya nah disini persiapannya adalah pertama adalah TOEFL TPA itu tidak boleh lepas universitas menghendaki 500 dan 550 untuk TPA artinya seleksi pertama itu sudah di UGM kemudian seleksi kedua seleksi kedua ini adalah hari ini hari ini Bapak Ibu membuat praproposal nanti pada akhir apa namanya persiapan ini Ibu sudah ada praproposal ini yang seleksi tahap dua nanti akan dibaca kami juga akan undang narasumber dan teman-teman dari kluster dan yang memberi rekomendasi untuk membicarakan ini tapi jangan khawatir jangan khawatir bisa saja judul yang diajukan itu ganti yang ini yang dinilai adalah scientific merit atau kemampuan berpikir ilmiah itu yang dinilai dan ini yang pokoknya ngedong itu yang ini sudah komitmen kemudian pendaftaran ulang pendaftaran ulang ini juga sedikit rumit tapi jangan khawatir tadi maksudnya rumit tapi bisa juga lolos nah misalnya Bapak Ibu yang sudah diterima tapi kemudian ingin mundur karena misalnya biasiswanya datangnya setelah tahun depan itu segera memberitahu kami penundaan boleh tapi segera kalau sudah terlanjur habis masa pendaftaran ulangnya itu tidak bisa lagi dibalik artinya bisa masuk tapi Ibu kehilangan waktu atau Bapak Ibu kehilangan waktu dua semester karena kan kalau masuk tahun berikutnya adalah semester berikutnya jadi rugi dua semester tapi memberitahu kami kami akan minta ke UGM untuk penundaan masuk kemudian setelah itu adalah perkuliahan dan pembimbingan perkuliahan itu memang di awal mata kuliah umum ini rasanya kesannya itu sangat ringan karena kita hanya mendapatkan tiga mata kuliah enam SKS dan mata kuliah itu mungkin sudah Bapak Ibu lakukan saat mahasiswa S2 untuk itu kesempatan ini bertemulah dengan narasumber ini sejak semester awal itu kami sudah memberikan narasumber dari klaster masing-masing proaktif itu yang paling penting itu datangi selalu minta ke itunya ke dosennya kapan bisa ketemu atau ke klasternya nanti fasilitas akan kami fasilitasi untuk bertemu dengan narasumber tersebut ini pun juga perlu dengan perjuangan setelah itu setelah perkuliahan dan pembimbingan itu nanti ada ujian komprehensif setelah perkuliahan dan seterusnya nah ini ujian komprehensif ini hanya boleh dua kali artinya apakah kalau dua kali tidak lulus berturut-turut itu diminta untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak mampu tapi jangan khawatir pokoknya isinya jangan khawatir terus itu nanti akan ada namanya praujian komprehensif artinya kami beri kesempatan untuk latihan latihan atau praujian komprehensif itu akan diundang calon penguji nah ini nanti kami yang sebagai pengelola akan menanyakan ini masukan-masukan untuk ujian komprehensif artinya apa yang masukan-masukan itu harapan kita harapan kita semua itu yang ditanyakan saat ujian komprehensif gitu kan jadi kalau ujian komprehensif kalau ujian komprehensif ini tidak lulus gitu ya kebangetan maksudnya sudah ada latihan ujian komprehensifnya ya jadi seperti itu karena tapi ini ini memang kami sedikit beda dengan yang fakultas lain yang di UGM kami persiapkan betul karena ujian komprehensif juga ada harganya 4 SKS kemudian selanjutnya setelah ujian komprehensif tentunya masuk ke penelitian dan pembimbingan ya disini di apa itu namanya penelitian pembimbingan ini ya harus proaktif ya oleh karena itu kalau misalnya semester kedua itu akhir Bapak Ibu sudah ujian komprehensif masa penelitiannya itu bisa lebih panjang ya tapi jangan khawatir nanti akan kami beritahu apakah Ibu sudah sampai harus ujian komprehensif atau belum ya dan itu jangan khawatir karena surat selalu melayang ke Bapak Ibu akan diingatkan hey sudah ujian saatnya ujian komprehensif kemana kamu lo ya harus datang nih gitu kan itu selalu kemudian setelah itu penelitian dan pembimbingan kemudian ada seminar hasil terus setelah itu ya dan penulisan ya penulisan itu biasanya ini yang agak lama penulisan ya penelitian mungkin selesainya bisa dua tahun misalnya tapi penulisan bisa lebih dari satu tahun nah oleh karena itu sudah mulai penulisan itu sudah mulai dimulai saat kita melakukan penelitian karena penulisan yang dipikirnya alah gampang nulis gitu kan itu ternyata tidak mudah ya banyak sekali yang harus karena penulisan itu ada analisis statistiknya pembahasan dan sebagainya itu biasanya mundur-mundur dan untuk angkatan 2014-2015 jadi angkatan yang angkatan lalu dan angkatan Bapak Ibu kalau masuk ke FKUGM harus ada publikasi internasional ya satu dia harganya tinggi SKS-nya ya ini kemudian nanti diakhiri ujian tertutup dan ujian terbuka atau wisuda Bapak Ibu boleh memilih mau ujian terbuka maaf ujian terbuka atau wisuda kalau wisuda itu ikut rame-rame dengan UGM hanya yang dilaksanakan UGM setahun hanya tiga kali ya nah ini ujian terbuka itu biasanya kalau ingin cepat lulus karena kalau menunggu wisuda itu biasanya sampai tiga bulan ya nah ini ini kalau mau ujian tertutup setelah itu satu bulan kemudian ujian terbuka silahkan ujian terbuka tidak perlu apa seperti mantenan di gedung-gedung besar itu tapi tidak apa-apa kalau seperti itu biasanya klinisi yang nanggap wayang enggak ya nanggap organ-organ itu enggak masalah tapi yang sederhana tidak tidak masalah tidak ada yang oh biar pas ujian dokter kuiki biar nganu apa subuhannya kotakan gitu enggak ada yang tanya yang paling penting adalah ijasahnya gitu kan dan tidak ujian terbuka juga tidak apa-apa memang beberapa beberapa pemimbing menghendaki bimbingannya terbuka nah ini loh saya sudah menjadi dokter gitu kan dan publikasi internasional tapi jangan khawatir karena nanti akan ada proses pembimbingan penulisan dan sebagainya banyak sekali ada fasilitas yang kami berikan disini nah ini proses peniliannya tadi sudah saya ceritakan selama pendidikan laporan kemajuan tiap semester jadi tiap semester itu mahasiswa diwajibkan untuk presentasi dihadapan pembimbing dan narasumber kalau diperlukan itu tiap semester kemajuannya seperti apa kemajuannya seperti apa nah ini kadang-kadang mahasiswa karena saya tidak tahu apa itu namanya enggak ingin penelitiannya diketahui atau apa ini itu itu yang terjadi di ini yang tiap akhir semester ini biasanya malah justru pembimbingnya yang mengejar-mengejar pengelola untuk ini kok bimbinganku kok hilang ya kemana ini hilangnya ini gitu kan lah enggak pernah ketemu nah ini yang perlu kelancaran studi itu memang 70% adalah tergantung bapak ibu sendiri jadi ini apa ya sekolah S3 itu sekolah tadi kan kemandirian jadi tidak ada pernah yang ngoyak-oyak selain pengelola pengelola itu eh sudah sampai mana eh harusnya lulus eh harusnya itu tapi atau institusinya karena institusinya ini udah habis ini pulang kamu gitu kan nah itu tapi kalau kalau mau lama-lama itu ya terserah saja mau siapa tapi yang yang rugi kan juga diri sendiri itu 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 laporan kemajuan tiap semester terus kemudian monitoring juga tiap semester jadi tiap semester itu bapak ibu harus mengisi KRS ya harus bayar SPP jangan lupa itu karena betul karena UGM ini ngeri UGM itu saya juga UGM ya itu itu kalau tidak misalnya belum membayar SPP itu di lock sama mereka dianggap tidak aktif untuk membangun atau unlock itu panjang misalnya dana belum turun dari institusi pemberi biasiswa beritahukan kami seawal mungkin ya karena nanti kami akan membuat surat ke UGM untuk ini minta penundaan gitu ya ini kejadian dan ya dan kita sulit sekali maksudnya untuk membukanya sana ya dan KRS juga jangan lupa kadang-kadang oh iya ya sudah pindah semester kok saya lupa belum KRS gitu kan walaupun sudah nah ini dia kalau sudah menjadi mahasiswa itu nomor emailnya alamat emailnya jangan ganti-ganti sama nomor HPnya ya kalau mahasiswa S1 itu sering dia mengganti nomor HP karena lebih murah beli yang baru daripada ngisi pulsa gitu kan nah ini 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 karena itu dan selalu dibuka itu alamat email apa emailnya gitu kan karena ini juga kami kirim lewat email loh saya belum nerima pengumuman gitu marahnya kepada tenaga kependidikan kami loh kok dimarahi gitu kan harusnya lihat tuh pengumumannya ditempel gitu padahal ada di web kami kami punya web selalu pengumuman cuman belum pernah buka webnya itu ya ini itu ya ini sungguh ya karena untuk proses kelancaran pendidikan terus kemudian panitia penilai disertasi nanti akan kami ceritakan setelah Bapak Ibu diterima ujian tertutup publikasi dimana dia publikasinya nah ini ya publikasi internasional ujian terbuka judisium atau wisuda nah ini penilaian hasil studi tidak usah saja program ini juga nilai-nilainya ini tidak usah penilaian disertasi juga tidak usah besok saja batas waktu studi itu 10 semester cukup lama sebelum ada dikti yang membatasi untuk yang sebidang ini untuk ini ya untuk predikat tapi sekarang UGM sudah mulai perpanjangan tidak ada tapi di kami perpanjangan bisa satu semester tapi ini UGM tidak boleh 6 sampai 10 maksimum ya lama pendidikan cukup lama sampai kalau anak kecil itu sampai masuk TK karena biasa nah ini keunggulan ini yang selalu selalu kami dengung-dengungkan walaupun waduh sampai kami berdarah-darah itu adalah tepatnya masa studi tapi alhamdulillah di kami ada yang 2 tahun selesai 2 tahun lebih yang 3 tahun rata-rata 4 tahun tapi yang lama sekali juga ada nah ini lama sekali ada cuma tahun ini sampai bulan Juni ini kalau yang tadi yang lama tadi lebih dari 10 semester itu diminta untuk mengundurkan diri ini ada beberapa yang terancam untuk diminta untuk mengundurkan tidak DO cuma diminta untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak mampu ini lama pendidikan beban studi dan pembelian disertasi diatur secara terstruktur termonitor dan rapi ini syaratnya nanti bisa dibaca sendiri ini semua ada di web dan dikirimkan nanti CD-nya ada untuk SPP-nya itu kami ikut UGM dulu kami lebih murah tapi UGM menetapkan 11 juta ya manut saja mengapa kenapa dulu kami murah karena jumlah mahasiswanya banyak tapi ini karena SPP tarif tunggal kita gunakan 11 juta biaya pendaftaran 750 ribu biaya belum termasuk biaya penelitian biaya hidup dan lain-lain tapi jangan khawatir biaya penelitian itu ada beberapa dosen yang mempunyai proyek nanti sudah ada daftarnya Bapak Ibu bisa ikut proyek tersebut untuk biaya penelitian nanti Prof. Laksono bisa mengumumkan beberapa proyek yang memerlukan mahasiswa dokter jadi kita mulai seperti di luar negeri jadi kalau di sana kita kan tidak bisa memilih topik kita kan ikutnya topik profesornya nah itu tapi ini keberuntungannya biaya penelitiannya kita gratis bahkan malah justru kita dibayar dari proyek tersebut tapi memang kita tidak bisa memilih proyek tersebut apa judulnya ya gitu saya kira demikian ada pertanyaan belum begitu tertarik ya karena ini masih persiapan tapi tidak masalah kalau sudah menjadi mahasiswa nanti akan saya ulang lagi ya nah ini selalu saya ulang saya ulang biar untuk mengingatkan Bapak Ibu ya jadi ya silahkan ya ya Terima kasih.